Halo sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali gila nonton orang lagi beri cantikah dan ingin Dan ingin 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 Ini dia udah jadi weeknya Ini dia udah jadi review lipstick yang ini 8 warna Nah ini kita lucu Oke kali ini aku mau buat review Ini aku mau kalau kalian tahu dulu itu di tahun berapa itu ada sempet sebuah CC cream yang High banget dan aku waktu itu belum sempet beli Dan sekarang aku alhamdulillah sempet beli Kalian tau gak sih yang dari Ladsen Skin Concealer ya Eh concealer ya Image Images Concealer Senses I don't know Kalau menurut aku Eh sebelum aku review lebih dalamnya CC ini Sebelum itu jangan lupa dong untuk di like dulu Comment and subscribe Intinya di subscribe dulu loh Udah langsung aja kita ke videonya Nah kalau kalian tahu Concealer ini tuh sempet high banget Oh yeah Dan ini tuh viral sekitaran 3 tahunan Nah oke sahabat dari packagingnya Dia sih lucu tapi packagingnya kurang Itu ya Ini ada bergaris-garis Ini padahal belum kebuka gitu ya Mari kita buka Ini emang bagus Menurut aku packaging luarnya Dan mari buka dalamnya Eh ada bau produk gitu loh gak sih guys Nah ini dalamnya kayak gini Ada tulisannya ya Sama lah Kayak packagingnya kayak yang ada di gambar yang aku beli Ini itu aku beli dengan harga 28.999 28.999 Dan ini itu Pake packagingnya sih lumayan ya Yaudah polosan gitu Terus ada tulisannya kayak gini Cute sih Dan di dalamnya itu aku nemuin sponsnya Yang kalau kalian lihat di video itu Ini itu akan keluar cairannya Atau concealernya Jadi ini sisi concealer Tapi orang-orang biasanya pake untuk foundation juga gitu ya Nanti akan keluar cairan disini Di dalam sininya Kalau misalnya kita putar Ini putarannya di atas atau di bawah ya Munculnya itu jadi di tengah-tengah sini Jadi nanti kita bisa ratain pake spons ini gitu Sambil aku mau ituin Oh ditutupnya ini ada kayak tutup krepnya gini Yang membantu ini tuh supaya rapi lagi gitu Oke Sebelum aku coba aku Oleh sudut tangannya Wow super duper gampang Amazing sih menurut aku Warnanya Super gampang sih kalau ngeblend guys Lihat aja deh Warnanya lumayan lah ya Masih cocok-cocok aja kayaknya di wajah aku Kayaknya ya Kalau di tangan aku masih cocok Undertone-nya tuh dia lebih ke pink gitu Bukan yellow Kalau aku lebih ke yellow Tapi bisa dipakein pink Yang pink Tapi soft aja gitu Nggak bisa yang lebih Apa ya Yang gitu Dan ini menurut aku kurang menutupi urat aku Kalau kalian lihat disini kan ada urat aku ya Dia kayak kurang aja menutupi gitu Coba kita tambahin lagi ya Apakah dia bisa menutupi urat aku Yang sangat-sangat lah Jelly ini Dia kalau di build off Emang oke sih Oke Kalau di build off So clear Pretty Concealer stick Lightening skin foundation Full coverage matte natural waterproof foundation Jadi ini aku beli yang nomor 02 Kalau nggak salah yang natural Karena ini ada beberapa Ada dua Varian yang natural Sama yang Ivo yang Aku beli yang natural aja Supaya takutnya kalau misalnya Kenapa-napa Bisa diakali gitu Tapi alhamdulillahnya Yang seberapa putih Masih cocok-cocok aja Di kulit aku Kayak gitu Ini itu katanya Klaimnya itu Mencerahkan kulit Menutup penuh Matte Alami Tahan air Menutrisi Menambahkan penapas Tekstur concealer stick ini memiliki Tekstur yang halus dan ringan Yang memudahkan Untuk menciptakan tampilan riasan nude Menutup penuh concealer ini adalah Concealer alami Dan halus Yang menutupi ketidak Sempurnaan kulit Dan meratakan warna kulit Kepala spons Ringan Dan lembut Halus Ringan Segar Dan bernafas Mudah diperpanjang Oh Oh iya Tahu Yang diputar-putar tadi Melembabkan Mengandung bahan pelembab Yang Eh Mengandung bahan pelembab Untuk Mempertahankan Hasil akhir Yang sempurna Untuk tampilan Yang segar Dan alami Oke sahabat kita Kita coba pake Sangat muka dulu Sponsenya lumayan lah ya Gak keras-keras banget Gak keras-keras banget Juga gak lembut-lembet banget Pas Tapi menurut aku Sponsenya ini terlalu menyerap produk gak sih Menurut aku Sponsenya ini terlalu menyerap produk Mereka Tapi lumayan ya Lumayan Oh Mai Oh Kalau di awal tuh Karena ini kan cuma di tengah doang jadi kayak ada putih-putihnya gini yang dari tengah tadi yang harus bener-bener di blend gitu loh harus diratain terus jadi kita ambilnya jangan terlalu banyak sponsnya ini membantu banget ya karena dia kan keluarnya agak sedikit banyak ya terus habis itu sponsnya ini terlalu menyerap produk banget jadi kekuatannya itu kombo gitu dan kalau kalian lihat kantung mata aku lumayan ke cover lah ya karena mata lumayan ke cover bekas jerawat aku yang ada disini juga ke cover dan membuat kayak glossy efek muka aku tuh lebih muka aku glowing tapi ini kayak ada lebih glowingnya dulu kayak efek menciptakan efek glowingnya sendiri gitu jujur setengah muka aja amazing sih menurut aku karena caranya yang masih bisa di cover masih bisa masih bagus sih masih oke sih dan dia meng cover noda kemerahan noda gelap bekas jerawat dan kantung mata aku yang super gelap ini dia menutupi oke kita ambil lagi untuk kita pakein di sebelahnya ya oke guys aku mau bermake up dulu off camera ya nah oke sahabat kalau kalian lihat ini aku udah selesai aku udah make up tipis-tipis dan ini aku set bedak loose powder yang tanpa warna tapi gak ke semua muka cuma di gantung mata atau di area-area yang nge-crease yang gampang nge-creasing gitu gantung mata terus di hidung atau di cipit seperti gini disini smile line oke sekarang itu pukul 12.05 ini 12.05 oke kita akan kembali lagi nanti sekitar jam 23-an ya apakah akan kayak gimana aku juga gak ngerti kita lihat nanti tuh kalau yang di tangan yang aku lihat tadi selama aku make up tadi setelahnya dia itu yang bener-bener lama-kelamaan dia nyatu di kulit guys kayak gitu oke sampai jumpa nanti ya bye-bye tomorrow sahabat nah tadi itu kita ketemu di jam 12 lewat 5 ya dan ini sekarang udah jam 15.22 alias jam 5 dan aku eh alias jam 5 jam 3 setengah 4-an lah anggap aja ya 1.22 dan aku mau lap dulu keringat aku kalau kalian lihat tadi itu aku berkeringatkan wow menurut aku minim transfer ya karena aku dari tadi tapi belum lap muka menurut aku minim banget transfer tapi juga transfer ini maaf ya yang sebelah sini tapi ya transfer walaupun sedikit tapi menurut aku minim dan menurut aku enggak ada crackingnya sih coba kita lihat dari kaca karena aku dari tadi belum ngaca jujur li ini kaca aku ada dua yang satu ngezoom aku mau lihat dari kaca zoom untuk masih flawless guys malah ini menurut aku aku kayak yang seperti enggak pakai foundation atau apapun di kenyataannya kayak wajah asli aku cuma lebih glowing seperti aku tadi jadi glowingnya itu sinarnya itu masih tetap ada ya guys ya kalau aku jujur ya dari tadi aku enggak pakai apa namanya highlighter aku hanya pakai highlighter di hidung jadi di lain-lainnya aku enggak pakai highlighter dan so flawless ih sumpah lucu enggak ada yang cracking cuma kalau hilang ada cuma di bagian hidung sini ini yang terparah hilangnya sih yang tengah-tengah sini itu itu sepasti sih menurut aku karena hidung aku itu oily skin dan alia yuzon ini itu itu adalah area yang garing guys wow mantep sih produk ini aku suka sekali menurut aku ratingnya 1-10 dari harganya segitu itu menurut aku 7 per 10 ya keisian nilainya karena ini secantik itu oke sahabat sekian-segini aja dulu jangan lupa like komen dan subscribe komen juga di bawah next time kira-kira aku harus buat video apa lagi bye-bye guys bye-bye